selamat datang silahkan masuk Oke terima kasih selamat datang silahkan masuk masuk ke mana ke hatimu nah ini kayak mas batangan ini cekervain gold 999,9 woi keren assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh seberasun mereka mulai channel dimanapun kalian berada Yes akhirnya kita ketemu lagi di channel yang sangat sederhana ini dimana disini kita akan mengeksplor yang namanya seni dan budaya wisata dan juga motoklog intinya kita saya akan menginformasikan seputar Bandung Raya dengan cara yang berbeda Oke Baraya sekarang waktu menunjukkan pukul 13 lebih 5 menit dan suhu sekitar 28 derajat Celcius tapi disini hujan walaupun terang sekarang matahari apa sudah muncul dan masih sangat kering tapi disini adalah hujan kalian bisa lihat sendiri butiran-butiran air hujan yang turun dari langit kalian bisa lihat oke Baraya sebelum saya lanjutkan video ini jangan lupa untuk terus dukung channel saya dengan cara like subscribe dan komen di bawah biar saya lebih semangat lagi untuk bikin video-video selanjutnya sepertinya hari ini juga saya lebih semangat lagi untuk mengajak kalian ke sebuah tokoh kue yang berada di daerah Bandung Timur untuk membeli cake dan makanan lainnya tadi barusan istri saya pesen untuk dibelikan kue tersebut kue apa yang akan kita cari hari ini jangan kemana-mana tetap disini aja ini adalah di daerah Ujung Merung dan tujuan kita tempat kita sebentar lagi sampai itu ada di sebelah kanan kita jadi saya tahu harus muter jalan dulu muter balik disini nah tempatnya ini sebelah kanan baraya namanya Kartikasari oke parkirnya nih itu di basement baraya kita kesini ke basement parkirnya di basement selamat datang silahkan masuk oke terima kasih selamat datang selamat datang silahkan masuk masuk ke mana katimu sepi banget baraya waduh surangi mana ini ya disini aja deh nah alhamdulillah sudah sampai juga oke baraya kita sekarang ke dalam kita ke toko nya untuk membeli kue di atas tuh jadi kita mesti ke arah luar dulu ke arah sana nanti baru naik dari atas dan atau dari depan sana ya jangan lupa di subscribe oke baraya kita akan naik kesini kalau obi itu naiknya kesini bisa pakai lift B1 atau kita bisa ke sini kita pakai ini aja lah pakai tangga aja wow ini bagus material kayunya bray mantap nih nah kita ke arah kita itu sekarang mau nyari rainbow cake katanya disini saya itu mesen rainbow cake ini apa nih semprong semprong dago 130 gram ini kue semprong ada batagor juga batagor instan apa gimana ini yang udah keringin ini ntar kita cari-cari dulu teh punya rainbow cake rainbow cake kosong kosong waduh terus kalau yang kayak apa kayak burger yang warna-warna itu apa namanya nggak ada juga paknya kayak gitu aja mau gitu ya oke kita telpon dulu ternyata masih kosong baraya saya mesti nelfong dulu istri saya kira-kira apa nih yang mau dibeli nah ini baraya eh kue-kue cemilan apa nih cokomuco cokomuco wow coklatnya coklat karamel big bar wuhuh kenyang nih mau makan satu juga nih mau ini ini yang apa white coklat yang tadi dark coklat nah karena kosong jadi saya mau nyari ada black forest nggak katanya teh oh itu tuh yang saya cari itu teh oh rainbow ini rainbow cake yang bukan ini nih makaron ini kan eh 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 rainbow cake yang yang potongan nggak ada ya udah eh apa tadi tuh black forest aja black forest aja black forest sama makaron nah ukurannya beda-beda oh gitu ya ada yang kotak ada yang gede sama yang 20 cm sama yang paling kecil 15 cm 15 cm paling kecil kayaknya itu enak ya black forest kotak ya nah makaronnya beberapa berapa sih satunya banyak makaron 9.000 makaron ya 9.000 satunya wow 9.000 empat aja lah berarti perwarna satu ya ya oke sip jadi kita akan beli ini black forest yang yang kotak 150.000 nih harganya ini black forest yang 24 cm 265 yang 20 cm 245 terus nih ada yang 15 cm 140 oh come on kalau ini apa sih sama juga black forest bukan nih yang ini sama tapi pikir oh kecil ya oh berapa ini deh kalau ini berapa harganya mana jadi yang ini berapa 110 110 ah mendingan yang ini aja deh kecil aja soalnya buat orang satu sih ini aja lah sama itu tuh perwarna satu ya sip langsung bayar bisa pakai ini bayarnya kan oke iya ah sama itu makaronnya empat gitu nya satu 146 oke 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 terima kasih banyak sip nah saya mau kasih lihat juga sama kalian ini ada sesuatu yang unik nah ini ini kalau anak-anak yang suka nih ini white surprise ini white surprise ini Kinder Joy he legendary surprise nah ini juga nih ada marshmallow marshmallow ini harganya berapa ini nah ini permen loli permen gula-gula ini yang kecilnya mantap ini gak banyak jajanan-jajanan juga ada coklat dairy milk seperti ini Dairy milk catburi 35 ribu per oz kemudian nih yang juga sama 35 ribu per oz ini coklat milk ini juga coklat juga coklat travel namanya ada dua jenis seperti ini mantap keren keren jadi miller wih ini juga coklat-coklat ya keren ini coklat apa sih namanya ini checker dark ini dark white ini strawberry oh jadi ada beberapa biji nih oh ada yang dark white ada strawberry terus ini ada green tea sama yang dark aja ini apa nih oh yang ini ada mini mini milk coklat oh ini yang mini milk yang putih nih jadi ada lima macam ini 25 ribu per oz ini 25 ribu per oz mantap ini juga lucu nih ini juga coklat ya dalamnya ini ini kayak mas batangan ini wow cekor cekor fine gold 999,9 woi keren 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 mas batang taunya coklat bikin ngiler bray ini orange puding ini puding segede-gede gini ada orange ada mango ini mango ini terus ini ada strawberry nah ini pun ada jajanan nih yang lainnya ini juga sebetulnya makanan khas di Bandungnya namanya susquoise susquoise itu dalamnya itu ada yang coklat ada yang creamer biasa yang coklatnya sus kering oh ini ada yang udah di loketin kotak seperti ini juga gak tau isinya apa kuripik roti nah ini ini roti bageleng ini roti yang legendaris ini bageleng cheese roti bageleng ini khas dari Bandung ini roti jaman dulu roti jaman hebel jadi kalau saya dulu makan suka pakai teh panas atau susu ya dicelupin tuh enak oh ini bageleng yang tuh pakai ini toples yang tadi yang pakai plastik oh ini oh ternyata dalamnya tuh kotaknya tuh ini bageleng sus kering coklat stick ada toast bread ada kartika almond hmm oke ternyata kotak-kotak itu isinya ini ini semua udah dipaket-paket kemudian ini ada apa ada sus kering oh ini paketnya yang kecil yang tadi paketnya besar toast bread milk coklat oh sudah gede gini ini harganya 42 ribu berapa gram ini 185 gram roti bageleng berbalu coklat susu toast bread kalau yang ini rasen butter toast bread butter sama oh di lebih kecil ini 156,25 gram yang tadi 185 gram ini lebih kecil ini makanya harganya murah cuma 38 ribu yang yang almond kartika almond cookies ini harganya 68 ribu oke mantap ini springer seaweed oh ini makanan ringan ekado rasa rumput laut snack for everyone tasty and crunchy springer nah inilah beraya suasana di tokoh kue kartika sari di luar panas beraya 146 oke kita akan langsung ke motor aja kita belanja ini beli suai namanya black forest ini black forest ini ukuran kecil sebenarnya ini dikasih ininya buat potong dan 4 buah lilin ini black forest nya yang kita beli tadi dari kartika sari kartika sari ini bisa jadi 10 potong sih sebenarnya banyak kemudian yang ini kita beli makaron ini makaron berbagai warna ada hijau ada kuning ada pink sama coklat nah ini satunya itu 9 ribu ternyata mahal banget ini oke sepertinya segitu dulu video saya kali ini belanja kue ke toko karte kasari dan jika kalian suka dengan video ini silahkan di like subscribe dan komen di bawah jika ada pertanyaan kalian bisa follow instagram saya di bawah sini dan langsungnya DM dari ujung baru bandung jawa barat saya kang wadi pamit sampai ketemu di video selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa bahagia dan teruslah berkarya kedua Terima kasih telah menonton!